Oke hari ini kita akan mengolah tanah tanah apa tanah seperti ini tanah potsolik pot solik merah kuning atau tanah apa lupa namanya yang pasti gersang mau tanam terong cabai tapi tidak mungkin kan ya jadi kita gunakan pupuk rok pospat untuk pupuk dasar kalau petani nyebutnya pupuk debu kurang suka petani eh bukan kurang suka karena ya reaksinya lama sekali pupuk tahun ini tahun depan baru ya tidak sih 6 bulan kemudian pakai petrokimia kebomas kapten kapur pertanian kandungannya CACO3 85% kalau ada dolomit ya ada magnesiumnya ini tidak ada tapi karena adanya segitu kemudian ini udah saya tabur ya pupuk kandang wajib ya kalau tidak ada pupuk kandang kurang serak kalau tidak ini jangkos oke yang terakhir E4 kita pakai ini karena mengincar ininya fungsinya berlarut pospat nah jadi rok pospat ini kan reaksinya lama sekali lama sekali paling lama paling bagus pupuknya pupuk pospat paling bagus karena membenah tanah tanah jadi bagus tanah mungkin netral ya ada CAO nya juga kalau salah paling bagus ini rok pospat cuman petani jarang makanya petani salit ya itu sana lama jadi kita pakai L4 untuk pelarut pospat jadi pospatnya larut kita kasih berikan dulu air gula saya separoh ini taruh botol yang lagi kemudian separohnya isi air gula air tebu kemarin air tebu saya beli kalau di Jawa mau lase kalau di sini agak susah mulas gitu ya langsung saja kita praktikan ini kita berikan kapur kemudian pupuk kandang satu ember ya cukup ya kemudian rok pospatnya sorry ini tidak ada untuk merekam begitu saja wah ini dosisnya jangan segini ya ini kalau untuk dihitung-hitung biayanya rugi cuma karena ini skala kecil untuk makan makan di rumah supaya ini buat hobi lah oke seperti itu kemudian 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 em4 dosisnya em4 ini makin banyak makin bagus ya tapi itu tadi boros ini sudah amat sangat banyak ya jangan ditiru jadi untuk 1 liter oke satu ini satu ton bokasi satu ton pupuk kandang jadi itu sendiri makin banyak makin bagus lah tidak bakar oper dosis oke kok gak kuat udah kita ganti udah kayak air mancurin saja oke oke gitu gitu ya postpartnya harus kena udah ini kuncinya supaya tanahnya subur tapi untuk skala rumahan ya kalau untuk skala komersil hitungnya rugi boros sekali oke seperti itu kemudian 2 minggu lagi kasih pupuk dasar kalau modal ada Ponska Plus Ponska Plus ya jangan yang subsidi atau MTK Mutiara kalau ada TSP lagi lebih banyak lagi pospartnya di pospartnya itu gunanya buat akar dan pertumbuhan batang di generalisasi pospart itu buat batang nitrogel buat daun kalium buat buah gitu kita lihat nanti hasilnya sebulan lagi nih ya baru tanam ya oke terima kasih subscribe videonya langsung praktek bukan teori jadi gak jadi kita upload nanti oke thank you see you